Hmm, jadi menuju episode terakhir dari animenya Tante Wamao Shindairu Atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan Tanmosi Maka mari kita coba recap sajalah beberapa kejadian penting yang telah terjadi di season pertamanya ini Dan langsung sajalah mari kita coba bahas Nah yang pertama itu adalah pertemuan dari si Kimizuka dan Siesta di pembacakan pesawat terbang Yang mana hal ini itu adalah pertemuan yang telah direncanakan oleh si Siesta itu sendiri Dan hal ini itu menjadi awal bagi cerita di Tanmosi itu sendiri Lalu ada pertemuan kembali dengan Nagisa atau Hel Dan mengenai kebenaran dari jantung yang ia miliki Dan disini tuh aku sempat merasa sedikit sedih ya saat di episode kedua ini tuh Apalagi di bagian-bagian akhirnya Next ada kasus dari Mata Shafir miliknya si Yui Saekawa Yang mana si Yui ini itu awalnya memiliki misinya sendiri Yaitu untuk menghabisi nyawa dari si Kimizuka dan Nagisa Tapi di akhir-akhir cerita akhirnya si Yui ini itu bergabung ke timnya Kimizuka Lalu yang paling banyak dibicarakan di musim ini Terutama untuk fans dari Tanmosi itu sendiri Yaitu mengenai perubahan alur cerita atau plot cerita di animenya Dan ya itu adalah di bagian flashback dari cerita Tanmosi itu sendiri yang ada di volume keduanya Dimana masa-masa si Siesta ini tuh masih hidup Dan disini itu kita lebih diperlihatkan mengenai musuh dari si Siesta dan Kimizuka itu sebenarnya siapa Apa itu organisasi Spice, apa itu Humankulus Dan beberapa visual karakter yang tidak ada di leg novelnya itu sendiri Seperti Carberus, terus ada Bethelius dan beberapa karakter pendukung lainnya Dan cerita flashback ini itu juga kita diperlihatkan mengenai alasan dari kematiannya si Siesta Yang menurutku sendiri nggak terlalu sedih-sedih amat sih Jika dibandingkan dengan apa yang telah aku baca di leg novelnya Di leg novelnya itu lebih terlihat sedih Sat-nya itu terasa banget gitu Kalau di animenya itu nggak terlalu sih Sedih sih tapi nggak terlalu Terus di bagian akhir itu kita disuguhkan dengan pertarungan si Kimizuka dengan Kameleon Musuh lama yang kembali muncul untuk merebut harta warisan dari si Siesta Dan di episode ke-11 ini itu juga kita diperlihatkan mengenai kembalinya si Siesta Menggunakan tubuh dari Natsunagi Nagisa Dan membuka semua misteri yang ada di animenya Tanmosi ini Dan ya bagaimana menurut kalian mengenai anime dari Tante Wa Mausin Dairu ini Yang telah menemani kita itu kurang lebih 3 bulan terakhir lah Dan episode berapa yang paling kalian sukai itu Coba deh kalian tulis di kolom komentar Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini itu Dan bagi kalian yang baru mau menonton anime dari Tanmosi ini itu Ketika episodenya itu udah komplit Kalian udah bisa mulai maraton kok Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya Janni Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya